Halo selamat pagi anak-anak bertemu lagi ya dengan ibu guru ibu guru ayu Nah anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak harus tetap dalam keadaan sehat selalu menjaga kesehatan Jangan lupa mencuci tangan ya kemudian harus tetap semangat mengerjakan tugas-tugas yang sudah ibu berikan Karena nanti ibu akan tunggu video maupun foto dari anak-anak ya Nah seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita harus berdoa Berdoa terlebih dahulu ya Ambil sikapnya tangannya ditutup kemudian ditaruh di dada Close your hand and close your eyes let's cry together Teman-teman sebelum mulai belajar mari kita berdoa bersama Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa Nah baik anak-anak pada hari ini kita akan belajar tentang tema diri sendiri Dengan subtemanya yaitu tubuhku Nah kemarin ibu sudah mengajak anak-anak untuk mengecap jari tangannya anak-anak di buku gambarnya ya Kemudian hari ini ibu akan mengajak anak-anak untuk meniru jari tangannya anak-anak menggunakan pensil Kemudian nanti akan diwarnai Tapi sebelum itu kita belajar di buku majalahnya dulu ya Angka dan membilang anak-anak mencari halaman 5 Halaman 5 Nah disini ada hitunglah ada berapa jarimu Kemudian tunjukkan jumlah jarimu seperti yang terlihat pada gambar Nah gambar pertama tunjukkan jari anak-anak Disini ada jari jempol Nah ditunjukkan seperti ini Kemudian ini dihitung Satu Nah berarti jumlahnya adalah satu Anak-anak tebalkan angka satu yang ada di bukunya ya Kemudian jari kelingkingnya anak-anak ditunjukkan Nah ditunjukkan seperti ini Kemudian dihitung Satu Nah berarti jumlahnya ada satu Anak-anak tebalkan yang angka satu yang ada di majalah Kemudian yang ini Nah jari telunjuk dan jari tengah Nah dikeluarkan seperti ini Jari telunjuk dan jari tengah Kemudian dihitung Satu Dua Berarti jumlahnya ada dua Anak-anak tulis atau tebalkan di bawahnya angka dua Kemudian ini anak-anak keluarkan tiga jarinya Jari telunjuk, jari tengah dan juga jari manis Nah seperti ini Kemudian dihitung Satu Dua Tiga Ditebalkan lagi satu Jari telunjuk dan jari tengah Nah dihitung Satu Dua Ditulis atau ditebalkan di sini ya Kemudian di bawahnya anak-anak tebalkan angka satu Angka dua dan angka tiga Kemudian di bawahnya meniru menulis Angka satu Dua dan tiga Nah itu untuk tugas anak-anak yang pertama Nah kemudian untuk tugas anak-anak yang kedua ada di buku majalah huruf dan kata Anak-anak mencari halaman empat Nah disini ada gambar di halaman empat Yang pertama anak-anak tebalkan dulu titik-titiknya Nah ditebalkan Ditebalkan terlebih dahulu Menggunakan pensil Kemudian anak-anak meniru Meniru kalimat yang diucapkan oleh mama atau papanya Nah seperti ini Mata untuk melihat Nanti anak-anak meniru Mata untuk melihat Yang kedua Yang kedua Mama atau papanya Mengucapkan Telinga untuk mendengar Anak-anak yang meniru Telinga untuk mendengar Kemudian yang ketiga Hidung untuk mencium Anak-anak meniru Hidung untuk mencium Nah nanti anak-anak meniru Kalimat yang diucapkan oleh mama dan papanya Itu untuk tugas anak-anak yang kedua Nah kemudian untuk tugas anak-anak yang ketiga Yaitu Meniru atau menggambar tangannya anak-anak Dengan cara Anak-anak menggunakan buku gambarnya Kemudian tangannya anak-anak ditempel Dipu gambarnya Ditempel ya Tempel Nah ditempel ke gambarnya Kemudian anak-anak menggunakan pensel Membuat jari-jari tangan anak-anak Nah diikuti Seperti ini ya Seperti ini Ikuti jari tangannya anak-anak Kemudian Anak-anak warnai Nah sebelum itu anak-anak Tambahkan dulu kukunya Nah seperti ini caranya Isi kuku Kemudian diwarnai Sehingga nanti hasilnya akan menjadi seperti ini Untuk warnanya warna bebas ya Tidak harus sama seperti warnanya ibu guru Nah seperti ini ibu menggunakan warna coklat tangannya Kukunya ibu gunakan warna hijau Nah seperti ini ya Untuk tugas anak-anak yang ketiga Seperti biasa Sebelum kita mengakhiri pembelajaran Kita harus berdoa Ambil sikapnya Tangannya ditutup Ditaruh di dada Close your hands and close your eyes Let's ride together Teman-teman selesai belajar Mari kita berdoa bersama Berdoa menurut agama dan kepercayaan agama Hindu Berdoa mulai Nah seperti biasa kita akan menyanyikan tiga buah lagu ya Nanti anak-anak ingat belajar bernyanyi bersama mama papanya ya Satu, dua, tiga Jika pulang sekolah Jangan main luar rumah Beristirahat dulu Supaya hilang lelahnya Goodbye, goodbye and see you See you Goodbye, goodbye and see you See you Goodbye, my friend Goodbye, my teacher Goodbye, goodbye and see you See you Goodbye, teacher Goodbye, teacher Goodbye, teacher So long See you again See you again See you again tomorrow Nah seperti itu ada tiga lagu ya Untuk minggu ini nanti Anak-anak belajar bersama mama papanya ya Nah sekian dulu pembelajaran ibu pada hari ini Sampai jumpa anak-anak Bye-bye